Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, salam stari, rahayu, rahayu, rahayu Oke teman-teman, jadi di sematan pagi hari ini Ya, kebetulan sedang krimis ya Ini saya berada di daerah Kediri ya Jadi kita akan mereview sebuah lokasi yang ada di atas perbukitan sana Yang di tempat ini terkenal dengan Sebutan makam tokoh legendaris Oleh masyarakat lokal sini juga disebut sebagai Robin Hoodnya Kediri ya Jadi akses tangga perundak ini Yang Untuk bisa sampai ke lokasi ini kurang lebih Ya ada ratusan anak tangga ini Nanti yang kita naik ini ya teman-teman Di atas sana nanti Dengan ketinggian bukit kurang lebih 300 MDPL ya Ini dalam makam Mbah Boncolona Beliau dikenal Seorang tokoh sakti yang memiliki Ilmu sakti yaitu Hacian Rawarontek atau Hacian Bancasona Jadi Mbah Boncolona itu dulu ya ketika Pada era Belanda Beliau Merupakan Tokoh baik Beliau sering menjara atau merampok rumah Orang kaya di jaman kolonial ya Namun hasil jaraannya atau rampokannya itu Dibagi-bagikan ya kepada Orang yang mengutukan atau fakir miskin Dan beliau dimakamkan bersama dua orang rekannya ya Ya mohon maaf Napas agak ngosong-ngosong ini Karena Ya lumayan naik ya Jadi Baru beberapa anak tangga yang kita naiki Dan insya Allah nanti Kita Akan sampai ke lokasi atau di atas sana Ya kurang lebih sekitar Gak sampai setengah jam ya Oke lanjut ya teman-teman Kita langsung saja Menuju ke lokasi dimana ada Makam Orang Sakti Makam Pemilik Ajian Rawarontek yang kepalanya dan Tupuhnya dimakamkan secara terpisah Alhamdulillah teman-teman Akhirnya sampai juga kita ke puncaknya ya Dengan Ketinggian Gunung Lebih sekitar 300 mdpl ya Terlihat ya Sebuah bangunan yang Merupakan itu adalah pagar keliling Pagar keliling yang ada pintunya berwarna kuning ya teman-teman Nah di dalam makam inilah Di dalam area komplek makam inilah Terdapat Tiga orang Atau tiga jasad Tokoh Sakti Yang lebih dikenal oleh warga Kediri ini Masyarakat Kediri ini Ini adalah Robin Hoodnya Wilayah atau area Kediri Dulu ya teman-teman Jadi ceritanya Disini dimakamkan Tokoh Sakti Pemilik Acian Rawarontek atau Masyasona yang Antara jasad dan kepalanya itu dimakamkan secara terpisah Jadi mungkin jasadnya dimakamkan di Sini ya Di atas gunung ini Dan Kepalanya dimakamkan di area belakang Pertokohan Kediri kota yang dinamakan dengan Ringin Sirah Nah Ceritanya teman-teman ya Yang disebut yang Boncolona atau Robin Hoodnya Wilayah Kediri Itu dulu ketika di Zaman era penjajahan Belanda Beliau Sering merampok ya Ke rumah-rumah orang kaya Yang diduka itu adalah rumah kolonial Belanda Atau orang Belanda Dan para antek-anteknya Dan hasil dari Cerahan atau rampokan itu Dibagi-bagikan Kepada kaum fakir miskin Nah itu Kejadian itu dan Apa yang dilakukan yang Boncolona itu Dilakukannya tidak sendiri ya teman-temannya Jadi bersama dua rekannya Yang diduga juga ya Ceritanya Dua rekannya juga dimakamkan di Tempat yang sama disini Nah Karena sepak terjangnya tersebut Terdengarlah Berita itu sampai ke Belanda Warga atau orang Belanda Lalu dibuatlah sayembara Karena kesaktian dari yang Boncolona itu Terkenal tidak bisa dibunuh Atau tidak bisa mati Karena memiliki ajian Arawalontek atau Pancasona Maka Belanda tidak Habis akal ya Membuatlah Atau dibuatlah sayembara Karena siapa yang bisa tahu Kelemahan dari yang Boncolona itu Maka akan diberi Imbalan yang sangat Pantas Di Era itu ya Teman-teman ya Singkat cerita Akhirnya Yang Boncolona berhasil Dikalahkan Atau berhasil ditangkap Lalu Kepalanya dipenggal Insya Allah Jadi setelah kepalanya dipenggal Karena sudah tahu Kelemahannya Maka Antara jasad dan kepalanya Itu dimakamkan ya Mungkin jasadnya ada disini Dan kepalanya yang ada di Ringin Sirah Karena pemilik ajan Rawarontek atau Pancasona itu Ceritanya jika Setelah Meninggal Dan ketika dikebumikan Masih utuh bersama jasadnya Dia kini masih hidup lagi Bisa hidup lagi Karena Pemilik ajan Pancasona Atau Rawarontek itu Memiliki Kehidupan yang kekal Atau hidup yang abadi Dan tidak Bisa mati Nah kita akan mencoba langsung ya Men-review ke Lokasi ke dalam dari Komplek pemakaman ini ya Teman-teman ya Nah Salam Aleykia Ya Kaib Salam Aleykia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Aleykia Ahli bubur Rahayu 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 Jadi Walaupun Suasananya Di atas bukit ya Teman-teman Namun sedikit suara Dari arah bawah Atau arah Kota Kediri Sayup-sayup Sudah mulai terdengar ya Terdengar dari sini Karena di Tempat ketinggian Itu Suara Lebih jelas terdengar ya Ya teman-teman Jadi disini ada Satu makam Yang awal kita Jumpai Ini adalah Eyang Boncolona Yang Boncolona ini adalah Merupakan sahabat atau Teman Perguruan dari Eyang Boncolona Jadi ada dua perbedaan ya Nama yang hampir sama Eyang Boncolona dengan Eyang Boncolona Yang Boncolona ini adalah Sahabat dari Eyang Boncolona Dan Satu misi gitu ya teman-teman ya Satu misi di satu perjuangan Dan di sebelah kirinya Ini ada Makam Sahabatnya juga Yang satu misi Yang Beliau bernama Eyang Mojoroto Nah ini Dua buah Makam Atau dua orang yang dimakamkan disini Ini adalah Sahabat dari Eyang Boncolona Yang Pemilik dari Ajian Rawarontagi tersebut Nah Untuk makam dari Eyang Boncolona sendiri Ini Berada Tidak jauh ya Di sekitar sini juga Nah inilah adalah Yang dikenal Tokoh sakti Atau Robin Hoodnya Tanah Jawa ya teman-teman Ini adalah makam Eyang Boncolona Yang diduga ini adalah Jasadnya ya Atau badannya Karena kepalanya Kisahnya itu dimakamkan Yaitu tadi Di Ringin Sirah Yang ada di belakang dari Pertokohan Toho ya Kediri ya Kediri kota ya Beliau dimakamkan disini Ini adalah jasadnya Nah Disini terlihat ya Ada perduaan yang Bukti kan Bahwa teman-teman ini masih Sering didatangi Para penjarah Atau orang yang Ingin Menjarai Dari Makam leluhur Yang ada di atas gunung Yang dengan ketinggian Kurang lebih 300 MDPL Coba kita geser Ke sebelah kanan Teman-teman Nah disini juga Ada bekas Perduaan Yang tentunya Ini Orang punya Tujuan Tertentu ya Ketika Datang ke tempat ini Karena tempat ini Juga Ketika hari-hari Besar Jawa Atau Bulan Asuro Itu sangat ramai Didatangi Bahkan digunakan Untuk acara Ritual Keagamaan Bahkan orang-orang Penganut ilmu Atau Pemilih ilmu Tentu Di Padebukan Padebukan Dan perguruan-perguruan Itu sering Datang ke tempat ini Dengan Tujuan Tentunya Privasi Nah Setelah naik Tangga berundak Yang Ada Ratusan Anak tangga Yang kita lalui Akhirnya kita Sampai juga Di area Komplek Makaman Yang berada Di atas gunung ini Pemilih Ajian Rawaronteng Atau ilmu Sakti Pancasona Yang Konon Jika Seseorang memiliki Ilmu tersebut Maka Akan memiliki Kehidupan Yang abadi Atau Umur panjang Dan Konon tidak bisa Mati Atau dibunuh Kecuali Ada yang tahu Kelemahan Dari ilmu Itu Lokasi ini ada Agak di bawah Dari sebuah situs Batu Atau makam Seterus yang ada Di bawah Pohon Beringin Yang kita Jumpai Dari awal Kita masuk Atau Menaiki anak tangga Jadi kita Nanti akan Next Mampir juga Ke lokasi Tersebut ya Teman-teman Memang Sengaja kita Ambil dari belakang Kita ambil dari Langsung ke Kompleks area Pemakaman ini Setelah itu Kita Kembali Pulang Dengan menurun Anak tangga Dan Kita akan Review juga Sebuah situs Batu Yang saya sendiri Ceritanya juga Barangkali teman-teman Pemirsa dan penonton Tahu tentang Situs apakah Yang ada di bawah Pohon Peringin yang ada Di atas sana Mohon nanti dicantumkan Di kolom komentar Karena Di sini kita Menjumpai ya Satu orang pun Atau Juru kunci Yang bisa kita Tanyai ya Tentang Sejarah atau riwayat Dari lokasi Yang sangat Misterius ini Bagi saya ya Lokasi yang masih Sangat Asing Karena saya Baru sekali ini ya Datang ke Tempat ini Oke kita Coba next Ketempat selanjutnya Terus kembali Ini sebenarnya Jalan untuk pulang Ya teman-teman ya Jalan untuk pulang Memang awal Saya ambil dari Langsung kita Ambil dari sini Cuman Hati saya penasaran Di Pintu awal Setelah naik Anak tangga Kok ada Di sebelah kiri jalan Ada Situs batu Yang awalnya Kita duga Itu Itulah makamnya Namun Saya salah Setelah kita Telusuri Anak tangga ini Turun Ternyata makamnya Ada di ujung Yang tadi kita review Dan disini ya Teman-teman ya Di sebelah kanan Nanti ini Ini ada Yang awalnya Saya batin Ini adalah Makam yang Boncolona Tapi hati saya kok Bertanya-tanya Apakah Makamnya hanya Berbatu nisan Batu andesit Gitu loh Jadi Terjawab lah Sudah bahwa Ini bukan Makam yang Boncolona Al-Okah Ini adalah Merupakan Makam Usakanya Dari yang Boncolona Nah disini teman-teman Ini karena saya Awam pengetahuan ya Dan tidak tahu Apakah ini Makam Ataukah Makam Usaka Namun saya tidak berani Berargumen dan Memberikan narasi Bahwa ini adalah Makam Namun Kalau melihat dari Banyaknya Persajian dan bekas Perdupaan disini ya Tentunya ini Juga memiliki Nilai Sejarah Yang Ya mohon maaf Saya awam Tentang Keberadaan dari Batu misterius ini Barangkali ya Teman-teman Tahu Ini makam Atau apa Ataukah makam Usaka Mohon Untuk sudinya Mencantumkan Atau Memberi Tambahan ya Tentang Wawasan Keberadaan dari Batu yang Misterius ini Dipapun Beringin ya Teman-teman Apakah ini Makam Usaka Atau makam Apa Biar Lebih lengkap Dan Biar Teman-teman Yang lainnya Yang tidak Paham Bisa Lebih Paham Dan tahu Sebenarnya Ini Makam Orangkah Atau Makam Usaka Nah Seperti ini Jadi Ini berada Ketika Ketika kita Sudah Nyampe Di Penghujung Anak Tangga Naik Karena Awal kita Naik Dari Sana Yang Di bawah Sana Terdapat Gua Selomangleng Atau Pertapaan Dewi Kili Suci Nah Ketika Sudah Sampai Disini Maka Akan Dihadapkan Di Sebelah Kiri Ini Ada Situs Batu Kenapa Saya Anggap Situs Karena Disitu Banyak Perdupaan Dan Juga Persajian Ini Ini Mohon Maaf Sekali Maaf Saya Awam Tidak Tau Ini Apa Yang Jelas Untuk Makam Eyang Boncolona Dan Eyang Boncolona Serta Sahabatnya Satu lagi Eyang Macoroto Itu ada Di Sebelah Bawah Dari Lokasi Setelah Teman-teman Barangkali Kesini Setelah Lokasi Ini Jadi Ada lagi Anak Tangga Turun Yang menuju Ke Makam Makam Utamanya Nah Nah Kelihatan Gunung Wilis Gunung Klodok Dari Sini Dan Gunung Ini Kalau Tidak Salah Lagi Ini Dinamakan Gunung Mas Kuambang Dan Di sana Perkotaan Kediri Dan Bandara Kediri Kelihatan Dari Sini Oke Teman-teman Jadi Untuk Review Kita Untuk Edukasi Kita Di Wilayah Kediri Ya Kecamatan Mojoroto Yang Dinamakan Makam Eyang Boncolona Pemilik Ajian Sakti Rawarontek Atau Ajian Pancasona Yang Berada Di Atas Gunung Ya Saya Doakan Teman-teman Semuanya Mudah-mudahan Dimudahkan Segala Urusannya Dilancarkan Diberi Keselamatan Dunia Sampai Akhirat Mohon maaf Apabila ada Kesalahan Baik itu Dalam Tayangan Yang Narasi Yang Saya Sampaikan Saya Masih Tak Belajar Jadi Harap Jadikan Maklum Saya Akhiri Untuk Video kali ini Assalamualaikum Wabarakatuh Salam Salam Setari Rahayu 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 Altyazı M.K. Terima kasih.